Oh mayu, rambat, rambat. Inilah video amatir milik warga Kelurahan Taman Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu sore yang berhasil merekam kemunculan seekor ular berukuran besar di sebuah sungai. Khawatir membayakan lingkungan sekitar, warga pun berusaha menangkap ular piton tersebut. Bahkan, warga berkali-kali gagal menaikkan ular tersebut dari sungai. Namun setelah dibantu oleh pawang ular, akhirnya ular piton berukuran besar itu ditangkap oleh warga. Keberadaan ular pertama kali diketahui oleh anak-anak yang sedang memancing di sungai yang sempat menyangkanya bunglon dan hendak menangkapnya. Ular direncanakan diberikan kepada BKSDA Jawa Timur untuk dilepas liarkan. Youtuber pencinta reptil asal Riau, Amar Pede, diserang ular sanca sepanjang 8 meter saat mendampingi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melakukan pelepas liaran di sebuah kawasan konservasi alam. Sang Youtuber menderita luka cukup serius di bagian paha kiri hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit Bang Kinang. Ular sanca sepanjang 8 meter yang dilepas liarkan adalah hasil tangkapan warga di perkebunan sawit di Kecamatan Hunut, pelalawan Riau beberapa waktu lalu. Ular berbobot cukup besar itu cukup ganas karena hidup dan berkembang di alam liar. Tim Liputan CNN Indonesia